MC merupakan petualang terkuat, tapi lebih memilih untuk menyembunyikan kekuatannya. Kira-kira sampai kapan ya dia bakal nyembunyiin kekuatannya? Hmm, daripada penasaran, mending kita masuk ke listnya aja. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk follow akun Beastation aku ya. Di list anime pertama ada Yuji yang merupakan petualang terkuat. Tapi dia memilih menyembunyikan kekuatan aslinya. Untuk animenya sendiri bercerita tentang Yuji Sano, seorang karyawan dari perusahaan gelap yang dipanggil ke dunia lain saat lagi kerja di rumah. Saat dia sampai di dunia lain, dirinya justru menjadi sampah karena cuma punya kekuatan untuk ngejenakin monster. Tapi semua itu berubah ketika ia bertemu dengan slime, yang ternyata itu Rimuru. Eh, kayaknya bukan deh. Setelah pertemuan itu, Yuji mendapatkan kekuatan overpower yang bahkan tak tertandingi. Kekuatannya juga jauh lebih kuat lagi karena pengetahuan dunia lain. Toru Akura Toru Akura adalah tentara pensiunan yang berumur 20 tahun yang telah melalui lika-liku kehidupan. Tapi sekarang perang telah usai. Karena hal itu, Toru sekarang bosan dan menjalani kehidupan yang normal. Suatu hari, Toru bertemu Chaika Traban. Seorang penyihir berusia 14 tahun yang membawa peti mati. Chaika memiliki alasan kenapa dia membawa peti itu. Untuk membantu Chaika menemukan kembali arti dari kehidupan, Toru memilih untuk melakukan perjalanan bersama dengan Chika. Dalam perjalanannya, adik angkat Toru yang bernama Akira. Disinilah kisah anime ini dimulai. Kalau kalian belum nonton, coba deh nonton. Seru banget loh. Sejak masuk ke dunia game, seorang programmer berusia 29 tahun ini menjadi petualang di dunia lain. Dan uniknya, dia selalu menyembunyikan kekuatannya ketika sedang melakukan hal yang mencolok. Anime ini berfokus pada Shitsuki Ichiro yang tiba-tiba masuk ke dunia game dan berubah menjadi seorang anak berusia 15 tahun bernama Sato. Di dunia game ini, dia juga dapat kekuatan spesial. Entah disebutnya apa, tapi dia punya semua skill yang sebelumnya dia buat. Mau tahu sekuat apa? Di episode pertamanya nih, dia pakai skill bencana yang dapat menjatuhkan meteor. Gila banget kan MC ini? Kalau emang kalian tertarik, anime yang mirip Iseken smartphone, anime ini recommended banget. Kalian tertarik gak nih? Sama anime yang memiliki premis di mana MC kuat tapi memutuskan hidup dengan normal. Kalau tertarik, jangan skip anime ini deh. Karena si MC yang bernama Elwine merupakan seorang petani, namun punya kekuatan yang overpower banget. Tapi uniknya, El gak tertarik untuk merubah kerjaannya karena El sangat suka bertani. Tapi pertemuannya dengan putri kerajaan bernama Val merubah segalanya. Kini, Elwine diminta untuk menjadi seorang petualang. Tapi itu juga karena dipaksa dulu. Dan dimulailah, kisah seorang petani yang ingin hidup normal tapi punya kekuatan overpower. MC di anime ini adalah seorang pahlawan. Walaupun awalnya dia diremehkan dan dibuang karena gak guna, Tapi kekuatannya mampu buat nundukin seekor beast legendaris yang levelnya seribu kali lebih tinggi daripada si MC. Ya, walaupun semua itu terjadi bukan karena bertarung sih. Soalnya si MC cuma punya bakat memasak dan belanja online yang membuat beast legendaris itu tertarik. Tetapi berkat hal ini, sekarang Tsuyoshi Mukoda memiliki pelindung yang kuat dan bahkan Mukoda juga bisa naik level dengan cepat. Untuk kalian yang mau nyari anime dengan genre isekai unik, anime ini cocok banget. Apalagi buat kalian yang suka masak-masak. Dalam anime ini, kalian bakalan lihat banyak banget karakter anime kuat tapi kelihatan biasa aja. Sama kayak MC-nya. Dia punya kekuatan yander dimana kalau kekuatan itu aktif, si MC bakalan nunjukin kekuatan yang overpower dan sadis gak kenal ampun. Anime-nya mengisahkan Seltrine Alderick, putri dari kerajaan Alderick. Semasa kecilnya, ia bermimpi untuk mengelilingi dunia. Sayangnya, ia tidak mengetahui bagaimana kehidupan di dunia luar mengingat masyarakat di sana hidup di balik tembok tinggi dan kuat. Walaupun Sally tampak seperti orang baik dan kawaii, tapi di balik sisi baiknya Sally, ternyata dia ini seorang yander yang sadis. Namun buruknya, Sally gak sadar kalau dia yander. Anime-nya menurutku cukup bagus, tapi anime ini terlalu sadis untuk aku tonton sih. My dad is too strong Manfa ini aku suka banget dan bahkan aku selalu nungguin setiap minggunya. Terlepas dari kesukaan aku, manfa ini wajib banget kalian baca karena emang segitu bagusnya. Anime-nya sendiri bercerita tentang seorang bernama Lee Dojon yang menjalani kehidupan sulit. Suatu hari, dia berpindah ke dunia surgawi karena sebuah kecelakaan. Di dunia surgawi, Lee Dojon terkenal sebagai orang terkuat yang ada di dunia itu. Suatu hari, Lee Dojon ingin kembali ke dunia aslinya. Dan disinilah kehidupan normalnya dimulai. Tapi gak normal-normal banget sih, karena di bumi pun muncul monster yang disebabkan oleh dungeon. Ushio Aotsuki tinggal di sebuah kuil milik keluarganya yang telah ditempati secara turun-temurun. Menurut cerita yang dikatakan ayahnya, nenek moyang keluarga mereka pernah bertarung dengan berbagai macam yokai serta berbagai hal-hal supernatural lainnya. Namun, Ushio menganggap apa yang dikatakan oleh ayahnya hanyalah sebuah kebohongan dan kekonyolan belaka. Namun, suatu hari, ia bertemu dengan seekor monster harimau yang tersegel oleh tombak yang mirip seperti cerita ayahnya. Awalnya, dirinya enggan untuk berurusan dengan hal tersebut. Namun, dirinya terpaksa melepaskan segel karena keadaan mendesak. Dan disinilah cerita duet mereka dalam menumpas yokai dimulai. Dan itulah list-list animenya. Kalau kalian belum menemukan animenya di list kali ini, nonton juga video Ami lainnya ya. See ya di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!